Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa di rumah Senang sekali saya Anggita Arifamutia Bisa kembali lagi menyapa pemirsa Tentunya dalam program Semangat Pagi Uha, Uha, Uha Luar biasa, semangat pagi hari ini Space yang sekarang Sekarang sekaligus tanggal 20 Mei ini ternyata diperingati Sebagai hari kebangkitan nasional Nah tagline kita tadi Yang biasanya semangat-semangat Uha, Uha, Uha Semangat Bukan Ura, tapi Uha Uha itu apa Uha Uha itu singkatan Dari Ungal Hajat Aya Jadi karena kami-kami ini Duh kami-kami Jadi Saya terutama yang didaulat sebagai komandan Uha Jadi beberapa teman-teman yang Fan, kalau kita dibilang fanbase mungkin ya Orang yang ngefans sama perjuangan Hansip Tempoh dulu Jadi Ungal Hajat Aya Hansip Sebelum bicara lebih lanjut nih Ini kan dengan komandan Uha nih Dengan Kang Siapa nih? Oh, Uyung Uyung Aya Uyung aja lah Kang Uyung Siap Fenomen sekali ya Jadi Uha itu memang suatu tagline Atau kan suatu Apa ya Singkatan dari Ungal Singkatan pemersatu lah mungkin Karena selama ini kan Kalau kita mendengar Hansip Apa ya sekarang kan namanya Limas mungkin ya Orang identiknya dengan suatu hal yang sifatnya candaan lah Seperti kita tahu dulu ada Wabrontok Hansip dari desa Sukra Yang videonya viral Karena dia bikin video mengamankan pengunjung dengan Karena dia sudah sepuh Jadi gak capruk gitu kan Ngomong tapi jadi candaan Nah setelah Wabrontok tiada Tapi kan memenya tetap bermunculan Ya betul Nah dari situ saya melihat Aduh kasihan ya Wabrontok selama hidupnya ya Hidup dengan sebaik kekurangan Belum ada yang bisa mengapresiasi Nah akhirnya saya tertarik gitu kan Kenapa tidak Kita mengangkat figur seorang Hansip tersebut Nah Alhamdulillah Bertemu beberapa teman yang mempunyai visi yang sama Kita memperkenalkan lagi seragam ini Hansip Tepo dulu Hansip dan kebetulan Setelah di cari-cari informasi di luar Hansip itu apa Ternyata saya ketemu Buklet pelatihan Hansip tahun 65 Dan ternyata nenek saya juga Hansip Nah Nenek ya bukan kakek Bukan jadi nenek saya mah Ada dalam tergabung dalam Hansip di Tasik Malaya Nah setelah saya pelajari Saya lihat foto-foto dan lain-lain Saya komparasi dengan data di media sosial dan lain-lain Ternyata memang Hansip zaman dulu itu Sangat Sangat apa ya Powerful Kalau saya melihat Jadi Dia di bawah Departemen Pertahanan Oke Departemen Pertahanan Makanya bisa kita lihat Kalau di foto Kenapa kondisi saya itu bisa bersandingan Para general-general TNI Gitu kan Ini Pak Nasution ini di Tasik Malaya Gitu kan Bisa dilihat nanti di Instagram atau di Facebook saya Kayak itu sedang pelatihan di Pendoko Gitu kan Nah Nah ini juga Kok hebat gitu kan Ibu rumah tangga dilibatkan dari berbagai Kalangan Mas saya lihat ada berbagai kalangan Ikut disitu Dan pelajarannya pun gak main-main Gak main-main ya Gak main-main pelajarannya Bisa dilihat nih ada Pelajaran persenjataan Tuh Ya Itu masih Masih itu ya Nah ini Ada Persenjataan Ya Ada pelajaran dapur umum Pelajaran dapur umum ya Nih Ada ringkasan Manipol Kusdek Wah ini kan tentang Pancasila Dan lain-lain Dan ini tanggalnya Sangat otentik sekali 24 September 1965 Wow Berarti cuma satu minggu sebelum Kejadian Kejadian G30S PKI Ya Jadi Apakah ini memang Masyarakat dipersiapkan Untuk mungkin Kondisi terburuk Betul-betul Nah ini kan Ya Sampai nih Pancasila nih Jadi mereka sangat Pancasilais Mereka sangat Pancasilais Benar-benar dibekali ya Dibekali Dan ini kan paling dekat dengan masyarakat Mereka itu paling dekat dengan masyarakat Nah saya disitu sudah berpikir Wah ini Hansip itu gak 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 seperti yang kita kira sekarang Gak Yang seperti selintas dilihat ya Betul Jadi cuma ada dihajatan Gitu kan Bertemankan Drem Gitu kan jadi anekdot gitu Padahal mereka itu sangat luar biasa Sangat dalam ya Betul Memang Setelah itu saya tahu Akhirnya Hansip itu berubah menjadi limas Kan dibawah Departemen Dalam Negeri Betul Nah jadi Ya itulah mungkin sejarahnya seperti itu Kenapa tidak Kita sebagai generasi penerus Apalagi saya sebagai cucunya Bangga dengan pergerakan Hansip Tempo dulu Apalagi nenek Saya juga ibu rumah tangga Bisa berbuat seperti ini loh Ya Bisa bersanding dengan para general Bersanding ya Begitu dekat Begitu harmonis dengan masyarakat Menjaga ketertiban juga Gitu kan Nah jadi saya merasa terpanggi Yaudah kita Makanya gerakan-gerakan saya selama ini Kan kayak gerakan punggung sampah Gerakan hantar panelisme Sebenarnya esensinya dari situ Jadi rasa bangga saya terhadap Nenek saya dulu Saya sebagai cucunya Masa terpanggi Jadi tertarik untuk mengangkat ini Itu berangkat dari sana ya Dari sana Tapi memang kan Kalau misalnya kita mau mengangkat sesuatu Kan kita misalnya Kalau saya kan Karena di Mesa Seringnya dalam bentuk candaan Atau jokes dan lain-lain Raranya saya ke situ dulu Biar orang tertarik dulu lah Anak muda tertarik dulu Ya karena kalau tiba-tiba Saya kumpulin anak-anak Saya bikin pelatihan Wah ini orang gak akan senang Tapi minima perform dulu lah Perform seperti ini Biar orang penasaran Saya bikin badge Seperti ini Gitu kan Sampai Ini linghas itu apa? Penglindungan Hansip Kenapa tuh? Kenapa Hansip harus dilindungi? Kasih orang nanya gitu kan Ya itu karena marwah Hansip itu Sekarang diidentikan dengan Dihajatkan Enggak hajat kaya gitu kan Makanya tagline nya Aman kensang hujan dengenak Karena datang duluan Pulang belakangan Terus kasihan makannya juga Kadang oh sisanya Gitu kan gitu Nah ini kan Ini ada logonya juga Dream Ada apa Bakul nasi Dan lain-lain Nah alhamdulillah Setelah saya beberapa event Bahkan saya ada event Di luar negeri juga Di luar negeri ya Saya menggunakan atribut ini Sampai ada wawancara juga Orang melirik Oke Nah dari situ sudah mulai Pake apa tuh ya? Ya jadi Wah ini udah ada power nih Kan setelahnya gitu Setelah kita udah punya Aibatnya jejaring Tinggal kita utarakan Maksud kita itu apa Saya terharunya gini Sampai ada teman-teman Yang sorry ya Saya dibikinin sepatu Wow Sepatu Ini buat komandan katanya Karena Hansip sekarang itu Mesti keren gitu kan Oke Sampai dukungan masyarakat Sangat ini ya Saya dibikin ini Malah dari Jacket Dari Kasat mal di Kabupaten Bandung Barat Wow Bagus ya Performnya mesti Seperti komandan Malah yang hebohnya lagi Ada Namanya ini Kandang Custom Di Bandung Dia bikin action figure Wow Hansip Ini namanya A real neighborhood hero Jadi memang ini Dianggap pahlawan Betul-betul Yang sangat Membumi gitu kan Gitu ya Pertahanan dari Lapis terbawah Nah makanya Saya juga mengajak teman-teman Terutama di kota kelahiran saya Tasik Malaya Toko-toko kreatifnya Hayulah Kita jaga lingkungan Dengan cara kita Yang riang gembira Gitu kan Gak usah yang Lalu gimana Serius-serius Mudah-mudahan Teman-teman yang lain juga Terpanggil Seperti itu Jadi dimulai dari Mencintai dulu ya Betul Mencintai Mencari sejarah Itu dan Alhamdulillah Kemarin juga saya ada Kedatangan tamu Mahasiswi dari Unsil Dia melakukan tugas akhirnya Resultnya tentang Hansip Karena Kakeknya Hansip Tuh kan sekarang ada rasa bangga Pun Aki Hansip Jadi karena Incu jenrawai Incu Hansip Kenapa enggak Gitu kan Habisnya Incu Hansip Gitu kan Gitu Makin-makin punya peran pentingnya Betul Ya mengisi kemerdekaan lah Kan gitu Kasian leluhur kita sudah merebut Dengan susah payah Kita tinggal ngisi kok Betul Tinggal apa ya Mewarnai Mewarnai Ya gitu Seperti itu Betul Jadi juga Diberi kabar Katanya selain tadi Orang-orang sudah mulai melirik Tertarik Dan lain-lain Dan ternyata eksistensi Dari Teman-teman Limas Ataupun Hansip Ini memang Benar-benar Tidak bisa Apa ya Dielakan Betul Jadi tren Makanya kemarin Saya kaget Begitu ada teman di Jepang Dia Menyaksikan suatu pertandingan bola Kebetulan ada Orang Indonesia Yang ditarik Kesebelasan sana Dia men-support Temannya Menggunakan seragam Hansip Dan dia laporan Ada mungkin Ada ya Berikut Ciplikannya untuk Anda Untuk melihat penampakan Bagaimana ya Hansip Di Jepang Ya gitu ya Ternyata jauh-jauh dari Nagoya guys Si arhananya dibikin Tua jalan Ini Aduh Clear Mr. Mech You know how we do Siakamu Bagam militer Gitu kan Memang Ya salah satunya gitu Saya juga masih lihat teman-teman Kan beberapa Termasuk saya juga Kemarin-kemarin Sempat mengoleksi Beberapa Atribut Ahmi Gak apa-apa Bagus Masa kadang Tau detail Ini keluaran tahun sekian Itu tipenya apa Terus resletingnya Yang orsinia Ini Sedetail itu Nah tapi saya bilang Kok seragam Hansip Gak ada yang mau pakai Kenapa Padahal kalau kita bikin keren Kayaknya orang-orang Pengen pakai Betul Baik Setelah yang satu ini pun Kita akan membahas Lebih detail Terkait Salah satunya Perlindungan hukum Dari negara Nah betul Terus terang Saya juga Takut kena salah Juga karena pertama Saya muncul Itu saya kan Betulnya masih Sesuai dengan Yang Apa perintah punya Takutnya ada beberapa Teman Yung udah ganti aja Takutnya kita kena saksi Atau apa Karena kita Bukan anggota juga Kan gitu Jadi akhirnya kita bikin Yang Prasihatannya Nanti kita juga Pengen tahu Langsung dari Pihak pemerintah Bagaimana sih Kalau masyarakat Pengen punya gerakan Seperti ini Secara legalnya Seperti apa Nanti kita bahas Informasi selanjutnya Setelah jidaya yang satu ini Tetap di Semangat Pagi Uha 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 masih spesial untuk tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional ya oke sekarang saat ini saya sudah bersama narasumber juga yang luar biasa dari pihak ini ya ketua bidang kepala bidang ya dengan Bapak siapa nih boleh dipertimbangkan Budi Hermawan Bapak Budi ya Pak Budi tadi kita sudah ngobrol-ngobrol di segmen 1 ya tentang sudut manang masyarakat dan juga langsung nih ke pemeran utama tadi Kang Uyung ya sebagai komandan UH katanya orang yang sangat menyuarakan dan menggolarkan semangat Linmas ataupun Hansip yang sekarang masih sangat menggubu-gubu nah dari berangkat dari sana saya juga penasaran nih sudut pandang ataupun bagaimana sih dari pihak pemerintah melihat ataupun melindungi dari Linmas ini sendiri apakah memang sudah ada produk hukum yang benar-benar melindungi payung hukum yang benar-benar melindungi keberadaan Linmas itu sendiri oke terima kasih jadi dengan kehadiran Kang Uyung itu merupakan suplemen buat kami bahwa diharapkan regenerasi yang sekarang ini lebih mencintai dan memahami makna daripada perjuangan sejarah karena hari ini adalah kebangkitan nasional dalam arti bahwa Linmas juga hadir pada waktu itu bagaimana melakukan perlawanan-perlawanan karena Linmas sendiri itu atau Hansip pada waktu itu merupakan walaupun dibentuk waktu jaman Belanda ya dengan istilah LBD kemudian itu dalam rangka menangkal serangan-serangan dari udara Jepang dari udara Jepang kemudian waktu Jepang pun mempertahankan itu bahkan diperkuat setukturnya sampai tingkat Gumi atau tingkat RT nah ada beberapa perubahan makanya ketika setelah pasca kemerdekaan 45 itu ada istilah dengan organisasi keamanan desa terus ada pasukan keamanan desa kemudian hal tersebut di merger menjadi wanra atau sebagainya nah tetapi perjuangan Hansip itu atau Linmas ini kan udah jelas mereka merupakan bagian daripada masyarakat yang dilibatkan untuk merebut kemerdekaan itu tetapi permasalahannya adalah setelah pasca apa namanya Linmas ini diserahkan kepada Medagri nah disini Linmas sudah tidak lagi mendapatkan pendidikan dasar kemilitera makanya Linmas hanya sebatas pelindungan masyarakat bagaimana tahapan terhadap pelindungan masyarakat ini ya pada dasarnya kalau kita merunut yang terakhir kepada undang-undang pemerintah daerah ataupun Permendagri nomor 42 2017 dan Permendagri nomor 26 tahun 2020 bahwa fungsi linmas jelas yaitu membantu menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat kemudian juga terhadap penanganan, membantu penanganan bencana, korban bencana, dapur umum dan sebagainya nah sehingga dengan kegiatan-kegiatan tersebut seolah-olah Linmas ini menjadikan anekdot ketika setiap ada hajatan itu identik dengan drum dan hajatan padahal itu adalah melaksanakan fungsi tugas Linmas kenapa melaksanakan fungsi tugas Linmas? karena posisinya seperti ini, ketika ada orang yang melakukan kegiatan hajatan itu kan dia menggunakan fasilitas jalan betul bagaimana agar menghindari atau meminimalisir kecelakaan makanya digunakanlah DREM DREM itu sebagai tanda bahaya dan tambah tanda warning ataupun kepada pengguna peringatan ya ya betul kepada pengguna jalan bahwa hati-hati di depan ada kegiatan masyarakat bahwa pengguna jalan itu harus mengurangi kecepatan nah sehingga kan dengan seperti itu minimalisir ketabrakan, kecelakaan lalu lintas nah itu kan disitu fungsi Linmas ada yaitu apa? menyelenggarakan ketertiban ketentramannya masyarakat yang melakukan nyebrang gitu kan karena parkir dimana saja misalnya di jauh dia harus berjalan kaki dia akan merasa nyaman walaupun berjalan di pinggir jalan disitu karena ada Linmas yang mengamankan nah jadi karena anekdotnya seolah-olah ada DREM dan hajatan itu seolah-olah ya setiap hajatan pasti ajal Linmas padahal bukan itu ada ruh karena ada fungsi dan tugas yang benar-benar seperti itu termasuk dapur umum kan ketika dapur umum dalam hal kebencanaan juga seperti itu Linmas harus aktif bahkan hajatan itu sendiri kan bukan hanya hajatan pernikahan hajatan dalam arti pemilihan kepala daerah kepala desa pun Linmas kan dilibatkan makanya ada juga kan peraturan menteri dalam legi nomor 10 itu nomor 10 tahun 2009 ya itu bahwa Linmas itu dilibatkan makanya di dalam TPS itu ada ditugaskan dua saat Linmas nah itu mungkin cuman mungkin hari ini kita juga tadi apa yang dibicarakan oleh Kang Uyung apakah peran serta masyarakat itu bisa masuk menjadi Linmas atau tidak atau bagaimana regulasinya apa yang hukumnya pada dasarnya mereka boleh karena secara aturan kita bicara bahwa anggota Sat Linmas ini anggota pelindungan masyarakat ini adalah seluruh warga negara oke berarti semua lapisan masyarakat itu punya kesempatan yang sama punya kesempatan yang sama berdasarkan asal sesuai dengan persyaratan dan secara cukarela nah kalimatnya secara cukarela mengikuti semua kegiatan nah perlu hari ini kita bicarakan bahwa kemarin-kemarin mungkin kita belum ada suatu apa namanya dokumen bagaimana caranya atau diktat harus bagaimana melakukan pembinaan tapi ketika hari ini dengan adanya Permendagri 42 tahun 2017 itu ada kewenangan atau yang harus dilakukan oleh pemerintah darah dalam melakukan pembinaan terhadap Linmas jadi bisa melalui ceramah, diskusi, ataupun melakukan simulasi ada pun pembinaannya pun hari ini ada kesempatan ada istilah pelindungan masyarakat teori-teori pelindungan masyarakat ini kan banyak ada masalah etika pergaulan, sosial, masyarakat kemudian ada masalah teori tentang kebencanaan ada teori khusus nah kita ambil satu teori atau pembinaan yaitu kesempatan, kesempatan ada istilah PBB baris-berbaris, jadi jangan sampai kayak anekdot kan di dalam media sosial itu seolah-olah ketika baris-berbaris Linmas itu gak ada yang benar gitu kan ada yang jalan disana disini itu sebenarnya ada pembinaan kesempatan masalah PBB kemudian masalah kode etik dalam pelindungan masyarakatnya ada istilah kode etik pergaulan sosial nah ketika kita dikembalikan pada kondisi hari ini dimana ada beberapa mungkin kelompok disebut kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya nah itu kan perlu ada peran aktif masyarakat nah siapa yang menjadi leader hari ini yang mampu menginformasikan dan sebagainya nah disitu peranan lulus itu dibutuhkan sangat luar biasa sekali ya ternyata tugas dari Linmas ini gak selalu ketika kita melihat di hajatan aja ya betul pada dasarnya tapi ternyata tadi juga udah dibekali ya ada pembekalan khusus terkait Linmas itu sendiri selesai mungkin tentang kebencanaan betul berbaris, etika sosial dan lain-lain berarti tugas Linmas ini benar-benar patut kita ajami jempol ya seharusnya diapresiasi dan dibambakan gitu karena merupakan suatu petugas yang sangat dekat sekali dengan lapisan masyarakat betul oke luar biasa berarti tadi mengutip nih kan setiap masyarakat pun bisa berkesempatan untuk ikut menjadi Linmas apakah mungkin ada syarat tertentu mungkin dari segi umur dibatasi atau tidak dibatasi ya pada dasarnya umur umur aja sih umur dari 18 mungkin sampai 56 atau 60 tahun gitu aja jadi yang sisanya yang paling dia sehat gitu kan terus dia dan tadi intinya bukan hanya persyaratan tapi secara sukarela sukarela ya yang terpenting ya ya yang terpenting itu dalam arti kan dia mengabdi untuk masyarakat bagaimana menciptakan kondusivitas di masyarakat karena hari ini ya mohon maaf ketika melihat masyarakat rasa kekeluargaan bermasyarakat itu udah mulai berkurang nilai-nilai ini masyarakat itu sudah mulai berkurang banyak sekali tetangga-tetangga yang udah mulai apatis individualisme masa bodo mau seperti apa tetangga kita nah diperlukan hari ini membangkitkan lagi masyarakat itu rasa gotong royongnya kekeluargaannya jadi ketika ada yang sakit ada bencana atau apapun tetangga kita lebih aktif melaporkan menginformasikan kepada yang berwenang di sekitarnya makanya disitulah fungsi LIMAS itu harus ada mengayomi dan merangkul merangkul masyarakat betul jadi sekali lagi sangat luar biasa fungsi dari LIMAS dan mereka pun tidak senang-menang ditunjuk ataupun mengajukan diri tapi ada tahapan-tahapan seperti mungkin ada pelatihan dan lain-lain betul baik pemirsa setelah yang satu ini kita juga akan membahas mengenai beberapa program dari LIMAS ataupun HANSIB dan bagaimana nih kita apa ya sebagai masyarakat pun mempunyai peran dalam menjaga kemakmuran dan juga ketertibaan negara di dalam ikut masyarakat setelah satu ini jangan kemana-mana tetap di semangat pagi baik terima kasih pemirsa masih bersama kami tentunya dalam program semangat pagi UHA! 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 aduh luar biasa ya semakin menggelora karena sudah dikasih secara sebenarnya luar biasa tadi segment pertama kita udah ngobrol-ngobrol nih bincang-bincang hangat bareng Kang UHA dari selaku komandan UHA ya yang langsung perwakilan dari lapisan masyarakat dan juga ini ada Pak Budi selaku perwakilan dari pemerintah ya tadi sedikit banyaknya kita sudah ngobrol-ngobrol masing-masing dari sudut pandang masyarakat dan juga pemerintahan ya sekarang alangkah lebih baiknya kita lebih menyatukan frekuensi juga ya ya betul ya ya tadi sudah sedikit banyaknya dibahas mengenai linmas itu apa dan juga perlindungan hukumnya ternyata sudah jelas juga terus sekarang jadi penasaran nih program-program linmas yang sebenarnya sudah tertuang dari apa ya ini biasanya per tahun atau mungkin per 2 tahun, per 5 tahun atau seperti apa nih dalam segi perancangan program-program sebenarnya gini sih kita kan ketika berbicara linmas itu kan tadi semua warga negara itu semua bisa masuk cuman ada persyaratan dan secara sukarela nah persyaratan ini yang ada beberapa poin yang pertama adalah apa namanya warga negara Indonesia mungkin sangat patuh terhadap Pancasila undang-undang itu normatif lah kemudian dua kelausan satu bahwa orang tersebut berdomisili di kelurahannya yang kedua dia secara sukarela menyatakan penyataan jadi ketika dia pindah domisili dari kelurahan rumahnya pindah maka keanggotaan linmasnya pun harus diurus jadi sesuai domisili ya ya karena tadi linmas itu berasal dari kelurahan masyarakat sekitar jadi kalau misalnya orang tersebut pindah ke kelurahan maka keanggotaan linmasnya pun dia berpindah sesuai dengan kedudukan ya harus mengajukan diri lagi dari sana jadi sebenarnya semuanya punya hak jadi jangan pernah ragu bagaimana kalau saya pakai baju linmas ya berarti kalau anda emang cinta terhadap linmas besarkan dan kami siap dukung ya kenapa kami siap dukung karena emang ada transisi kekosongan linmas kemarin itu setelah tidak mengalami dikelatsar kemiliteran nah kita bingung nih bagaimana harus membuat formulasi pembinaannya makanya adalah Permendagri 4-2 tahun 2017 yang harus dilaksanakan pembinaan peningkatan kapasitasnya tadi kesamaptaan terus ada pelindungan masyarakat kalau kesamapta tadi PBB pelindungan masyarakatnya ada etika bermasyarakat sosial gitu kan kemudian ada bagaimana penanganan bencana dan kekhususan kekhususan ini adalah berkaitan tentang kearifan lokal oke nah tadi sesuatu yang khas mungkin ya ya sesuatu khas karena berbeda di satu daerah itu berbeda apa yang harus dibesarkan di daerah tersebut nah itu nah makanya apa yang tadi bicarakan Kang Uyung Kang Uyung apakah boleh silahkan gitu gunakan pakai pakaian linmas selama itu bangga dan kami mengapresiasi dan menghormati beliau kenapa? karena jarang sekali hari ini orang yang lebih mempromosikan linmasnya gitu kan kita sedang tadinya berpikir bagaimana agar linmas ini lebih memasarakat ternyata ada Kang Uyung yang dengan sukarela membesarkan nama linmas kita harus apresiasi beliau gitu kan kita dukung berarti sudah membantu tugas-tugas kita tinggal bagaimana hari ini mengkolaborasikan mengharmonisasikan program kita gitu makanya mungkin dari segi masyarakatnya seperti apa sih harapannya mungkin kita akan coba meramu itu untuk menjadikan sebuah formulasi ke depannya menjadikan sebuah kebijakan kita sampaikan kepada pimpinan sehingga itu bisa dirasakan oleh masyarakat oke luar biasa ya mantap mantap sekali oke tadi juga Kang Uyung ini bertanya nih terkait beberapa atribut ya Kang ya apakah itu memang diperbolehkan nih atribut yang khusus ya ciri khas tadi seperti ada drum ada lain-lain ya sebenarnya itu gak ada perlahan buat kita sendiri karena kan itu bukan duplikasi lain sebagainya tapi yang intinya hari ini adalah tadi hajatan itu kan kompleks gitu kan semua segmen itu hajatan itu bukan hanya pernikahan dan sebagainya tapi juga kehadiran daripada politiknya apa nanti ya karena 2024 itu lima kan terus di gebleng PR itu tapi intinya adalah dengan kehadiran mereka itu menciptakan atau meminimalisir kecelakaan sehingga memberikan rasa nyaman coba sekarang ada satu hajatan di depan atau misalnya di sini ada hajatan acara di depan jangan pakai rambu-rambu otomatis orang tidak tahu pengguna jalan ada kegiatan ketiba-tiba ada orang nyebrang ketabrak siapa yang bertanggung jawab gitu kan ini salah satu penelitian juga ya betul gitu nah itu apalagi kalau kita bicara lebih jauh terhadap undang-undang atau peraturan menteri dalam negeri di mana ada disebut dulu ya sebelum dirubah yang baru ini dulu itu kelurahan itu atau kepala desa wajib melakukan deteksi dini nah salah satu penggunaan deteksi dininya ini melalui limas hansip itu diberdayakan gitu jadi hansip ini kalau hansip ini aktif mereka meminimalisir tadi kesenjangan di masyarakat kenakalan-kenakalan remaja gitu mungkin berdampak terhadap bencananya apa tadi sampah berserakan di mana-mana karena hansip juga kan dulu ada istilah siskamling ya nah itu kan jadi pos ronda itu adalah kantornya hansip dulu nah sekarang gak ada gitu harus kita munculkan lagi harus kita munculkan lagi nah itu baik nih sebelum kita mengakhiri segmen ini adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin terlebih kan tadi bagaimana kita menanamkan kecintaan dulu dari diri sendiri sehingga bisa menginfluence masyarakat untuk sama-sama apa ya mencintai dan bangga gitu ya terhadap mimas dan juga tentunya ini menjadikan suatu momentum yang luar biasa terlebih hari ini tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional jadi merambah dari apa ya dari hal yang mendasar dan yang paling dekat ke masyarakat hingga ke pusat-pusat kalau saya emang simple mungkin ya karena saya juga elemen terbawah dari masyarakat saya mengharap teman-teman itu misalnya kita belum bisa berbakti buat negara minimah kita berbakti buat tetangga jadi ya tetangga ini cukup mana negara gede di jaringan luar biasa kita cuma bisa ngurus misalnya keluarga kita keluarga kita dulu tetangga depan rumah lihat dulu depan rumah gimana keamanannya apa CCTV-nya apa gimana tetangga sebelah ada yang belum makan apa gimana saya terdekat dulu jadi saya emang gak muluk-muluk keamanan negara memang saya terlalu besar saya mengurusin tetangga dulu sabis-sabis sama ngerabuk kesiku betul sekali ya karena tadi kalau misalkan kita mengandalkan pusat saja bagaimana caranya Indonesia kan luas sekali ya luas ribuan pulau berjajar dan tentunya ini menjadikan suatu hal yang lebih kuat lagi ketika dari terkecil lingkungan terkecil pun sama-sama punya kekuatan sama-sama kita berbakti cuma volume-nya aja range-nya ya bisa si uh ini cuma bisa sementara di lingkungan masyarakat remaja misalnya segmennya remaja ayo teman-teman nanti ada yang di lingkung seni ayo di lingkung seni saling menjaga lah padusifnya daerah mungkin daerah luas mungkin kalau secara masih bersama-sama atau malas kita menjaga kekuatan yang powerful sekali ya baik dari Pak Budi ya intinya hari ini bahwa dengan hari kebangkitan nasional berarti diharapkan generasi-generasi generasi muda itu lebih memahami sejarah bagaimana dia berorganisasi apalagi dengan tadi adanya Hansip atau Lidmas ini juga kan ini dalam bentukan organisasi yang dibentuk di tingkat desa sampai tingkat RT jadi ya minimal mereka aktif dulu di sana jangan dulu sampai mereka berbicara suatu kota suatu provinsi suatu negara tapi dia lupa akan wilayahnya dia gak paham bagaimana polemik atau fenomena yang di daerahnya dia lupa jadi kita ayo sama-sama sebelum kita melangkah yang lebih jauh atau yang lebih besar yang menjadi pikiran kita ya kita coba dari hal yang terkecet yang hal mendasar ya nah untuk biar ada legalitas bagaimana menyelenggarakan ketertiban ketentramannya ini ada satu wadah yaitu linmas manfaatkan pergunakan maksimalkan demi menciptakan kondusivitas di lapangan di masyarakat terus tumbuhkan lagi rasa kekeluargaan di masyarakat itu semoga pada kesempatan hari ini ya tadi kita berbincang-bincang semakin apa ya menumbuhkan rasa nasionalisme gitu ya apalagi hari ini berkaitan dengan tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional semoga kita semua masyarakat dari lapisan sosial masyarakat manapun punya apa ya rasa kecintaan yang juga sama besarnya tidak hanya mungkin orang-orang yang diberi gelar tapi juga kita selaku masyarakat sipil juga punya kesempatan dan juga punya hak yang sama untuk tetap melindungi negara kebangsaan Indonesia baik terima kasih oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati